Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku kelas 6 yang soleh dan soleha Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran Al-Quran Hadis Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang surat Al-Ma'un Kita awali dengan berdoa kepada Allah SWT Semoga kalian diberikan kemudahan-kemudahan kebahaman ilmu dalam belajar Semoga kedua orang tua kalian, guru-guru kalian semuanya diberikan kesehatan Alhamdulillah 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 Rabbim firli wadi wadidaya walil merminina amin Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidani ilma Warzukani fahma Amin ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli sona'tan kamele Wasallim selama-taman Alasaydi lah Muhammadin Lazi ternhalu bihim uqada Wadan fariju bihim quraba Waduhda bihim huwaig Wadunadu bihim radaiba Wa khuslu khawatimi Wa yustaz kal gomamu Bi wajihim karim Wa ala alihi wa sahbihi Wa baraka wa salam Wa alhamdulillahi Rabbil alamin Alhamdulillah Semoga doa-doa kita di Jawa oleh Allah SWT Anak-anakku yang soleh dan soleha kita lanjutkan Tentang surat Al-Ma'un Disini Membaca surat Al-Ma'un Mari kita baca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Arayit الذي yukذb بالدين Fadalika الذي yatuhum yateen Wala yahud ala ta'amil miskin Fawaymul lil musallin Al-lazhinahum an-sulatihim saahun Al-lazhinahum yurauun wa yamna'un al-ma'un sadakallahul azim Anakku surat Al-Ma'un ini yang pertama adalah diawali dengan Aro'ayit al-lazhin yukadribu biddin yaitu Taukah kamu orang-orang yang termasuk mendustakan agama Fadalika alladhi yatuhum yateen maka itulah orang-orang yang mengerti anak yatim yang pertama di dalam suat Al-ma'un ini yang tergolong orang-orang mendustakan agama adalah yaitu ul-yatim yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim tidak menyayangi anak yatim selanjutnya Wala yahud ala ta'amil miskin ayat ketiga dan tidak mendorong memberi makan orang miskin juga tergolong orang-orang yang mendustakan agama yang keempat adalah celakalah orang yang sholat orang yang sholat seperti apa yang dimaksud dengan surat Al-ma'un ayat keempat ini sehingga menjadi celaka yaitu alladhi nahum ang sholatihim sahun yaitu orang-orang yang sholat tetapi lalai terhadap sholatnya yang ke-6 surat Al-ma'un ayat ke-6 alladhi nahum yura'un yaitu orang-orang yang berbuat kriah orang-orang yang ketika beramal orang-orang yang ketika melakukan sesuatu tidak mengharapkan ridho Allah melainkan orang-orang tersebut melakukan perbuatan perbuatan baiknya untuk dipuji orang untuk dilihat orang nah ini termasuk orang-orang yang berbuat dia semoga kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita terhindar dari perbuatan perbuatan amal-amal yang jelek yang termasuk mendustakan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala yang ketujuh ayat ketujuh wayam na'un al-ma'un yaitu orang-orang yang inggan memberikan bantuan anak-anakku yang soleh dan solehah kita pahami tentang kandungan surat al-ma'un surat al-ma'un ini terdiri dari tujuh ayat dan termasuk surat magiyah yaitu surat yang diturunkan di kota surat ini diturunkan setelah surat at-takasur yaitu al-hagumut takasur nama al-ma'un diambil dari kata yang terdapat pada ayat ketujuh wayam na'un al-ma'un yang artinya bantuan dalam surat ini dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa orang-orang yang termasuk mendustakan agama yang pertama orang yang menghadir orang yang menyakiti orang yang tidak menyayangi anak yatim yang kedua orang yang tidak mau memerhatikan memberikan makan atau memberikan bantuan kepada fakir miskin yang ketiga orang yang melalaikan terhadap sholatnya Allah juga memberikan peringatan kepada orang-orang yang melakukan sholat tetapi ketika sholat selalu lalai dan tidak sungguh-sungguh dalam sholatnya maka lewat pembelajaran kali ini Pak Bahar pesan kepada kalian kalian sekarang sudah kelas 6 sudah waktunya sholatnya ditata sholatnya yang kemarin masih bolong belum lengkat 5 waktu mulai sekarang kalian sudah tahu dalilnya bahwa sholat ini benar-benar harus dilakukan dengan baik dan benar mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala salah satu sebab diturunkan ayat ini adalah berkenaan dengan kaum munafik yang mempertontonkan memamerkan sholat mereka sholat mereka bukan karena Allah ini mari kita belajar sholat karena Allah semua yang kita lakukan kalian belajar kalian ngaji kalian membantu orang tua semua diniatkan untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah dengan niat yang baik amal-amal perbuatan kita juga akan menjadi baik sikap terpuji apa yang apasajakah yang dapat kita ambil dari surat al-ma'ul ini yang pertama adalah mari kita belajar mencintai dan menyayangi nak yatim misalnya kita berteman dengan baik bertutur kata yang santun yang sopan kepada mereka sesuai dengan sabta nabi muhammad s.a.w orang-orang yang menyayangi nak yatim akan masuk surga bersama nabi muhammad s.a.w yang kedua pelajaran yang kita ambil yaitu adalah mari kita berusaha untuk menyayangi dan memberi makan orang-orang sekitar kita yang membutuhkan memang sudah menjadi kewajiban bagi orang yang kaya orang yang mampu untuk membantu saudara-saudaranya yang kurang mampu maka juga di sini Pak Bahar doakan kita semua berdoa semoga kalian semuanya belajar dengan sungguh-sungguh ilmu agama dipelajari ilmu umum dipelajari insyaallah kalian akan mulia di dunia dan mulia di akhirat yang ketiga anak-anak yang bisa kita ambil pelajaran dari sholat al-ma'un ini adalah tentang sholat sholat ditegakkan atau dilakukan tepat pada waktunya apabila tiba waktu sholat maka bersegeralah untuk menunaikannya dan sholat ini merupakan amal yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan oleh kita semua ketika sholat kita baik insyaallah semua amal kita akan menjadi baik anak-anakku yang keempat pelajaran yang dapat kita ambil dari sholat al-ma'un ini adalah mari kita menghindari perbuatan riak mari kita melakukan sesuatu hanya lillahi ta'ala mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala dengan demikian apapun yang kita lakukan insyaallah akan membawa keberkahan dan kemanfaatan kepada orang-orang di sekitar kita namun ketika kita beramal baik melakukan suatu perbuatan hanya ingin dipuji orang hanya ingin mendapat pujian atau dipertontonkan kepada orang lain maka kita pun sesungguhnya tidak akan mendapatkan apa-apa dari perbuatan perbuatan baik kita yang kelima sikap terpuji yang bisa kita ambil dari suatu maun ini adalah hendaklah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan maka ketika kalian diberi atau dimohon bantuan oleh siapa saja ketika kalian mampu maka bantulah dengan tenaga kalian maka ketika kalian diminta bantuan tentang yang lain bantulah dengan semampu kalian insyaallah dengan kalian membantu orang lain kalian kebutuhan kalian akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak-anakku yang soleh dan soleha pembelajaran surat al-ma'un ini cukup banyak yang harus kita ambil kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik pribadi-pribadi yang selalu istiqomah dalam melaksanakan sholat dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga baik dengan hubungan sesama manusia hablu minallah baik hablu minanas baik insyaallah dengan hablu minallah baik hablu minanas baik insyaallah kita akan diberikan kemuliaan terajat di dunia keselamatan di yaumil ya kianlah anak-anakku yang soleh dan soleha mari kita ambil pelajaran pelajaran yang baik di dalam dari surat talamah ini jaga kesehatan tetap semangat belajar dan istiqomahkan dalam ibadah terutama sholat sekali lagi Pak Bahar mohon sholatnya harus sudah tertib sholatnya harus sudah jangkep lima waktu insyaallah ketika kalian tolak pul ilmi sholatnya sudah tertata dengan baik kepada kedua orang tua juga paat manur insyaallah akan diberikan kesuksesan kemuliaan di dunia hatal akhir demikian pembelajaran sholat al-ma'um ini semoga ada guna dan manfaatnya bagi kita semuanya khususnya bagi kalian yang masih tolak pulih kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama yaitu surat al-asuh bismillahirrahmanirrahim wal-asuh innal insana lafi khusru illa allazina amanu wa'amilu sholihati watawasaw bilhaq watawasaw bilsobar walhamdulillahi rabbil anamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh